Ya, terima kasih pimpinan. Ya, sebenarnya dominasi dan monopoli BUMN terhadap pengusaha-pengusaha-pengusaha ini bukan rahasia lagi. Sampai akhirnya Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pun di dalam beberapa kesempatan ya, selalu menginstruksikan bahwa sudah saatnya BUMN itu kemudian memberikan prioritas pada pengusaha swasta. Kecuali pihak swasta tidak mampu atau kemudian BUMN-nya baru masuk. Jadi pola-pola seperti ini harusnya sudah dihentikan oleh BUMN berikut pemerintah sebagai regulator juga harusnya bisa menindaklanjuti arahan Presiden itu. Jangan sampai kemudian ini terus berulang-berulang dan cukup mempengaruhi juga sebenarnya terhadap ya, penciptaan lapangan pekerja, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya. Terlepas dari rapat hari ini pimpinan, sebenarnya kami juga mendapat masukan yang banyak terkait beberapa peraturan Menteri Perhubungan yang memang rawan bermasalah. Salah satunya yang disampaikan hari ini adalah peraturan Menteri terkait 152 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Kemudian ada peraturan Menteri yang lain 53 tahun 2018 tentang kelaikan peti kemas dan berat kotor peti kemas terperifikasi. Masih banyak yang lainnya, ada PM 25 tahun 2017 perubahan permen, perhubungan nomor PM 116 tahun 2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu. Itu semua jelas-jelas merugikan kalangan usaha dan memang menguntungkan beberapa mitra BUMN termasuk Pelindo yang selama ini diberi kewenangan luas mengelola pelabuhan-pelabuhan ini. Sehingga menurut saya dalam kesempatan ini tidak ada harus dicari langkah konkret pimpinan. Saya pikir dipertemukan saja ya antara regulator, Kementerian Perhubungan, Pelindo, dan pengusaha ini. Kita konkret saja langsung dengarkan apa pendapat semua pihak dan kemudian sebagai wakil yang dipercaya rakyat kita berikan rekomendasi untuk bahkan sampai dalam membatalkan agar kementerian mengevaluasi peraturan yang mereka keluarkan. Dan saya pikir opsi lain, kalaupun memang jelas dari analisis kawan-kawan PBM itu bahwa peraturan Menteri 152 ini melanggar undang-undang, ya digugat saja Pak di Mahkamah Agung. Kalau gugat peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, kalau mau rubah gugat judicial review undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pada prinsipnya ini harus segera diperhatikan pimpinan karena dominasi dan monopoli BUMN ini sangat jelas dan tidak terlalu menguntungkan juga buat negara. Banyak kebocoran ya, apalagi baru kita dengar-dengar ya, BUMN, Jiwasraya, Asabri, ya bahkan mungkin Pelindo juga kalau benar-benar apa namanya di audit dengan baik juga ada beberapa juga kebocoran. Jadi mending kesempatan pekerjaan-pekerjaan prioritas itu diberikan kepada warga kita, pengusaha-pengusaha kita. Saya pikir mereka sudah profesional ya, dan tentunya akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi negara defisit seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.